Pada suatu hari, seosai pembelajaran jarak jauh, ada Dino dan Dina yang saat ini duduk di kelas 5 SD. Mereka sedang membicarakan tentang masalah kesehatan. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk ikuti cerita mereka! Yeay, sudah jam 12! Pembelajaran jarak jauh hari ini sudah selesai. Kita bisa matikan laptop sekarang, Dino. Iya, Dina. Seru juga pelajaran hari ini. Memangnya tadi kamu di kelas belajar apa, Dino? Ibu guru di kelasku tadi menjelaskan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak, seperti batuk, pilek, demam, dan diare. Aduh, Dino. Aku jadi takut dia terkena berbagai penyakit yang kamu sebutkan tadi. Ditambah lagi, melihat berita di TV, kasus COVID-19 juga semakin bertambah. Gimana nih kalau kita tidak bisa masuk sekolah dan bertemu teman-teman lagi? Aku takut, Dino. Iya nih, Dina. Aku juga ingin bertemu dengan teman-temanku di sekolah. Kamu tahu tidak cara menjelaskan penyakit itu bagaimana? Masalahnya, aku juga tidak tahu, Dino. Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita cari di YouTube saja cara menjaga kesehatan secara menyeluruh. Waktu itu, aku pernah cari di YouTube video tutorial membuat makanan ringan. Dan aku merasa sangat terbantu dengan videonya, Dino. Hmm, ide bagus tuh, Dino. Oke, ayo kita cari bersama. Nih, Dino. Aku menemukan video edukasi PHBS dari kelompok BWL3, IKG, MB, FKGUI. Wah, yang sudah menonton videonya banyak banget ya. Iya, sepertinya ini bagus. Kita tonton saja yuk. Ayo, klik tambah mulainya, Dino. Halo, selamat datang di video IKG MP PBL3. Pada video ini, kami akan menjelaskan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang terdiri dari menjaga kesehatan umum, menjaga kesehatan kiki dan mulut, dan yang terakhir, cara menjaga pedularan COVID-19. Pertama, ayo kita mulai dengan belajar tentang kesehatan umum. Kali ini, kita akan belajar tentang mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh kita agar kita selalu sehat. Hal yang pertama, mencuci tangan. Taukah kamu mengapa kita harus mencuci tangan? Setiap harinya, ribuan orang meninggal di seluruh dunia karena terkena penyakit. Tangan adalah jalur utama penelan kuman penyebab penyakit tersebut. Mencuci tangan dapat membersihkan kuman yang ada di tangan kita. Oleh karena itu, kebersihan tangan merupakan hal penting untuk kita jaga, agar terhindar dari kuman berbahaya yang dapat membuat kita sakit. Bagaimana cara kuman dapat masuk ke tubuh kita? Kuman dapat masuk ke dalam tubuh kita ketika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor, makan atau minum dengan tangan yang kotor, menyentuh permukaan atau benda yang kotor atau ada kumannya, serta batuk atau bersin ke tangan, lalu menyentuh tangan orang lain atau benda biasa. Lalu, kapan saja kita harus mencuci tangan? Sebelum makan, setelah membantu ibu atau ayah menyiapkan makanan, setelah dari toilet, setelah membantu ibu mengganti popok adik, setelah membuang ingus batuk atau bersin, setelah memberi makan hewan, dan setelah menyentuh sampah. Nah, ketika kita mau mencuci tangan, apa saja yang kita butuhkan? Tidak tiga loh, yaitu sabun, air mengalir, serta handuk atau tisu. Sekarang, waktunya kita belajar bagaimana cara mencuci tangan. Yuk kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, sekarang kakak mau memperadakan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Disimak ya! Pertama, nyalakan keran, lalu basahi terlebih dahulu kedua tangan dengan air mengalir, lalu beri sabun secukupnya, lalu basahi sabun dengan air, lalu gosok lapak tangan hingga berbusa, lalu dilanjutkan dengan menggosok runggung tangan, selah-selah jari, bersihkan ujung-ujung jari dengan gerakan mengunci seperti ini, lalu bersihkan ibu jari dengan gerakan menggosok seperti ini dengan gerakan mengutar, begitu juga dengan tangan yang di sebelahnya, lalu gosokkan kuku jari tangan mengutar dengan lapak tangan kiri dengan gerakan seperti ini mengutar, begitu juga dengan sebaliknya dengan gerakan mengutar, lalu bilas sudah kita bilas tangan kita dengan air mengalir dengan gerakan seperti tadi telapak tangan, punggung tangan, selah-selah jari, gerakan mengunci, lalu bersihkan ibu jari dengan gerakan yang muter, lalu bersihkan kuku jari dengan gerakan yang muter juga di telapak tangan, hingga bersih semuanya, lalu ambil selembar tisu, lalu keringkan telapak tangan dengan tisu tersebut, bila sudah kering, lalu tutup kerannya dengan tisu yang sudah teman-teman pakai tadi, lalu buang tisunya ke tempat sampah, Sudah, tangan kita sudah bersih dan teman-teman siap berakti kita. Sekarang kita lanjut belajar hal yang kedua, yaitu kebersihan tubuh. Apa itu kebersihan? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau. Kebersihan tubuh berarti keadaan di mana tubuh kita terbebas dari kotoran-kotoran tersebut. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh? Mudah sekali loh, yaitu dengan mandi dua kali sehari, dan cuci tangan di waktu yang diperlukan. Nah, dengan melakukan semua hal tersebut, kesehatan tubuh kita pasti akan selalu terjaga. Sekian video mengenai kesehatan umum. Jangan lupa untuk menonton video kelanjutannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.